Halo, saya Marcel Gabler Ritung. Saya dari jurusan Visual Communication Design Spesialisasi Fotografi-Videografi. Saya angkatan kedua. Natal yang paling berkesan itu menurutku Natal tahun lalu. Karena tahun lalu itu beda aja sih karena pandemi. Yang kemarin kan pandemi, jadi kita nggak bisa ketemu sama-sama. Sama keluarga besar, akhirnya kita sum sama-sama. Harapan saya di Natal tahun ini bisa jadi lebih baik lagi. Bisa Natal fun bareng-bareng keluarga lagi. Makanan Natal sendiri itu, kalau saya sendiri percaya itu adalah kelahiran tuan saya. Dan Natal itu adalah hari yang paling indah buat kumpul sama keluarga, liburan, dan lain-lainnya. Halo, perkenalkan. Nama saya Eveline Destiana Tanus. Dari Spesialisasi Internasional Business Management dari Angkatan 1. Halo guys, perkenalkan. Nama saya Joy Mawarien. Saya dari Spesialisasi Internasional Business Management juga. Dan saya Angkatan 1. Kalau dari saya sendiri sih, kalau setiap Natal itu sangat-sangat berkesan. Nah, tapi kenangan dan momen-momennya itu yang bikin tidak bisa lupa. Seperti kalau Natal itu vibes kalau lagi sama keluarga, kalau persiapan sudah mau dekat-dekat hari Natal itu kayak buat kue sama-sama, hias pohon Natal itu menurut saya sangat-sangat berkesan untuk di setiap Natal. Mungkin ya Eveline? Kalau saya sama juga kayak Joy, setiap Natal itu sangat berkesan. Tapi ada satu Natal yang paling berkesan menurut saya, itu kalau tidak salah tiga tahun lalu. Waktu itu saya ke gereja bareng mama. Dan di jalan kita lihat satu, bisa dibilang seorang pengepul barang, dia ketiduran di gerobaknya. Dan waktu kita pulang gereja, ternyata dia masih ketiduran. Dan mama inisiatif untuk belikan dia makan siang. Dan waktu itu, waktu kita sudah belikan makanan, mama suruh saya yang kasih. Jadi waktu itu saya kasih, sambil saya kasih, saya bilang selamat Natal. Kalau dari saya sih, Kak, seperti review satu tahun, kayak tahun lalu kita Natalnya bagaimana, ternyata tahun ini juga ada yang sedikit berbeda. Atau kita bahas juga kayak keluarga, ada yang datang, ada juga yang planning liburan mau kemana, seperti itu sih, Kak. Kalau saya sih, Kak, dalam keluarga aku itu obrolannya paling, kayak seputar kan memang kita, terlibat semua di pelayanan. Jadi pasti kalau mau Natal itu, bahas pelayanan seperti planningnya untuk apa pelayanan. Dan kalau biasanya itu kostum, atau tidak sama libur yang jalan-jalan, gitu mau kemana. Itu aja sih, Kak. Yang sangat berasa kalau di rumah, ramai-ramai kalau di Tanah Rantau sendiri. Perbedaan Natal di Palu sama di sini, ya itu pasti tidak sama keluarga. Terus kalau di, ini pertama kali Natal sendiri, tanpa keluarga. Kalau bedanya itu, mungkin ini vibes-nya, tidak bisa dapat yang kayak pergi ke gereja sama-sama, itu berasa ada yang hilang, tapi ya dinikmati. Aku Hindu banget nih, mau pulang. Pesanku untuk Mama, Papa, Koko, Evan, pokoknya Selamat Natal, meskipun kita jauh, kalian di Palu, saya di Makassar, it's okay, yang penting selalu ada kebersamaan satu sama lain. Pokoknya Selamat Natal. Untuk Papa, Mama, dan Koko, Selamat Natal. Ini Natal kedua, kita terpisah, tapi tolong tetap doakan, supaya saya bisa selesaikan kuliah dengan baik, dan bisa membanggakan keluarga. Dan juga untuk Papa, Mama, dan Koko, semoga sehat selalu. Selamat Natal. Ditunggu jalan-jalannya ke Makassar. Kalau dari saya sendiri itu, makna Natal itu melambangkan kasih Tuhan untuk kita, manusia, dan juga berdasarkan pengalaman saya tadi, saya belajar bahwa makna Natal itu bukan hanya tentang menerima hadiah, tapi juga memberi hadiah. Makna Natal sendiri buat saya sih, Kak, itu mengelambangkan pertama pengorbanan. Karena seperti yang kita tahu, Natal itu melambangkan pengorbanan Tuhan untuk kita, bukan cuma untuk saya, tapi untuk teman-teman semuanya. Kedua, Natal itu berbicara tentang persaudaraan. Dan yang ketiga, Natal itu berbicara tentang solidaritas untuk sesama. Untuk teman-teman yang juga Natal tahun ini sendiri di tanah orang lain, tidak bersama keluarga, semangat. Pokoknya, ya kalau sedih, itu hal yang wajar, tapi tetap harus ingat bahwa Natal itu, tetap kita harus fokus sama Tuhan, tetap kita harus fokus sama apa sih makna Natal yang sebenarnya. Meskipun jauh dari keluarga, tetap kita harus fokus sama apa makna Natal yang sebenarnya. Jadi dari saya untuk teman-teman semuanya yang nanti bakal Natal sendiri di Tanah Rantau, tolong jangan lupa kalau kalian itu tidak sendiri. Saya dan Joy juga bakal Natal sendiri di tahun ini, jadi tolong nanti saat Natal, jangan lupa untuk bilang selamat Natal untuk keluarga semua yang ada di Kampung Halaman. Natal paling berkesan menurut saya tahun 2000 sebelum pandemi pokoknya. Jadi mungkin 2019 atau 2018 begitu ya, karena itu kan belum pandemi ya, jadi kita masih bisa pergi kemana-mana, keluar, berkumpul bersama teman maupun keluarga, seperti itu. Jadi kalau sekarang kan enggak terlalu bisa ya, cuma stay at home aja, jadi ya menurut saya yang paling berkesan tetap kalau kita bisa berkumpul sama keluarga, jalan-jalan keluar, itu sangat berkesan bagi saya sih. Kalau Natal yang paling berkesan buat saya itu sepertinya tahun lalu, di tahun 2021, itu pertama kalinya saya ke luar kota dengan teman saya. Nah, dan kejadiannya ini memang pas di Natal, di mana teman saya itu digigit anjing. Jadi di sana itu, karena kita liburan, terus jalan malam kayak jalan di sekitar hotel, nah itu ada anjing liar ternyata. Nah, waktu saya jalan sama teman saya itu, teman saya digigit sampai masuk rumah sakit. Berkesan. Berkesan. Bapak, dia merasa berkesan dari siksaan teman. Pertanyaan teman, dia merasa senang. Berkesan aja soalnya kayak jadinya lucu kalau diingat. Oke, kalau Natal menurut saya itu mungkin seperti kelahiran yang baru ya, sama seperti arti Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika Natal itu kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih baik lah, seperti itu. Bagus sekali jawabannya. Bentar, cukup. Bila kan. Apa? Awir jawabannya bakal jauh iyo terlalu bagus. Jawabannya, entah ke atas. Silahkan jauh iyo. Nggak usah. Menurut saya, sebagai anak rantau juga ya, mungkin bisa relate dengan yang tadi, Natal adalah suatu momen di mana kita bisa kembali lagi ke kampung halaman, bertemu sama keluarga, bertemu sama saudara-saudara. Itu sih inti pada intinya. Perkenalkan, nama saya Winston Konstantin, ambil jurusan manajemen spesialisasi digital business management gen ke-2. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Patricia Perilia Teddy, dari jurusan manajemen spesialisasi culinary business management, angkatan ke-2. Kalau saya sih pengalaman Natal pas lagi SD ya, karena SD itu, saya kan asli dari Jakarta, keluarga saya mayoritas semua di Jakarta, jadi sepupu-sepupu, keluarga dari orang tua juga di Jakarta. Jadi pas di Jakarta, pas saya SD, pengalaman Natalnya itu barengan lah. Jadi kayak dalam satu rumah, kita kumpul sama-sama, di satu rumah kita tukar kado, main bareng, orang tua kumpul sama orang tua, anak kumpul sama anak, kita main PS, kita main juga kembang api, itu sih yang terakhir pas SD. Oke, pengalaman paling berkesan itu mungkin barusan tahun 2021. 2021 itu Senatalnya di rumah sakit. Jadi sewaktu itu ada operasi kecil yang mengharuskan Senatalnya di sana. Jadi Natalnya di rumah sakit, sama mama, dan itu sangat mengharukan kalau diingat-ingat lagi. Kalau menurut saya sendiri sih, Natal itu kan berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, kayak hari yang paling damai lah, hari yang paling ditunggu-tunggu, yang berbicara tentang suka cita lah. Jadi kita keluarga juga kumpul-kumpul, makan-makan, karena saya sendiri juga kebetulan suka Natal. Dia kayak five-five-nya Natal, kayak punya impian juga Natal-Natal yang di luar negeri, yang ada salju-saljunya sih. Jadi menurut saya sih, Natal itu musim yang paling saya tunggu-tunggu, hari yang paling saya tunggu-tunggu. Menurut saya pribadi, Natal itu simple ya. Kehangatan, damai sejahtera, dan pengharapan. Karena seperti yang kita semua tahu, Natal itu adalah hari kelahirannya Tuhan Yesus, dan di situ ada kelahiran, berarti ada pengharapan baru, dan ada suka cita yang besar. Halo, perkenalkan. Nama saya Gese-Gese Tamuho, dari spesialisasi grafik desain dan angkatan dua. Halo, perkenalkan. Nama saya Irvin Amandoliang, dari jurusan Visual Communication Design, spesialisasi illustration angkatan kedua. Kalau untuk saya sendiri, saya dulu waktu sekitar masih SD, saya dulu sama keluarga aku, sering melakukan, pas Natal itu sering melakukan, hias pohon Natal sama-sama keluarga rame-rame. Dan untuk sekarang itu sudah jarang, jadi mungkin itu menurutku jadi paling berkesan selama Natal ini. Natal paling berkesan buat saya itu kemarin, tahun 2021. Karena waktu itu pas kelas 12, dan untuk pertama kalinya kita ketemu lagi sama teman-teman semenjak corona, dan Natal itu, wah, teman-teman saya sangat mantap ya, mereka sangat gila-gila. Jadi Natal itu banyak sekali hal lucunya, dan nggak bisa selalu pas sampai sekarang. Kalau menurutku itu, ya Natal itu, apa ya, memperingati, peringatan ya, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan, kalau bagi saya sendiri itu, Natal itu harusnya menjadi hari yang penuh sukacita. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya, makna Natal itu, tempat yang, apa, momen yang bagus untuk bonding sama keluarga, bahwa bisa kayak pergi liburan sama-sama, atau melakukan seperti saya, hias pon Natal, atau ibadah sama-sama. Itu saja sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.